Oke guys, nah ini Terano nya sudah selesai ya Ini sudah selesai, kita ganti karburatornya Oke, ini dia kita review karburatornya Nah, sekali lagi yang saya bilang Kalau mau pemakaian hari-hari dan minta pemakaian bahan bakarnya lebih irit daripada karburator sebelumnya Kita rubah seperti ini ya Ini untuk pemakaian hari-hari Ya, sudah cukup ringan konsumsi minyaknya Tidak boros sekali Nah, sekali lagi kalau kita mau motong-motong mau hajar Memang konsumsi minyak lebih sedikit Jadi ada penurunan sedikit tenaga ya Itu kalau kita mau main kalau istilah bahasanya Kita motong-motong main libas-libas guys Nah, kalau mau untuk stand standar Main-main 100, 120 Ya, cukup untuk di jalan tol cukup irit Nah, ini dia kita review kijang rasa Terano Atau Terano rasa karburator kijang ya guys Nah, ini kita buat Kita rubah karburator aslinya Ini tampak setelah jadi Kita perbaiki Kita ganti Dan Buat teman-teman Kalau untuk mau Sekali lagi dia bilang Mau irit Pemakaian bahan bakarnya Solusinya seperti ini guys Kenapa saya bilang Minyak bisa kita setel Setelan minyaknya Konsumsi minyaknya bisa kita setel ya guys Pengertian style kita ganti Sepuyar Dia ada sepuyar minyaknya disini Ukurannya 120 190 Ataupun Ukuran lainnya Jadi bebas Jadi ini pun bisa kita setel Seberapa mau minyaknya Oke guys Mau boros lagi juga kita bisa Nah, ini Nisan Terano King Surut K3 ya guys Ini tampak seperti ininya Buat teman-teman yang mau rubah juga boleh Saya sih Sangat Rekomendasi untuk Konsumsi minyak Yang irit Dalam arti kata mesin harus Safety ya guys Mesin harus Kompres bagus Tidak makan uli Jadi percuma juga Kalau kita ganti Karburator mau irit Tapi mesinnya juga Makan uli Ya tenaga juga Jauh lebih berkurang Ya Nah, untuk mau iritnya Seperti ini yang saya buat Buat teman-teman Yang punya Terano Boleh Merapat ke bengkel kita Yang ingin mau rubah Karburator ini Yang aslinya menjadi Karburator Kijang Nah, ini kita pakai ini Kijang Grand Extra 7K Ya Dan Untuk kesulitannya Saya beritahu Yang ingin mau masang Ada beberapa kesulitan Yang Kalian akan temui Bila mana kalian mau rubah Yang pertama Dudukan karburator Ada rubah sedikit Terus Dudukan AC Jadi Tergantung Kalau kita pakai pakum AC Kita belian Yang KW Untuk naik RPM gasnya Hidup AC itu tidak Tidak maksimal Jadi kita mempergunakan Pakum AC Bawaan Nissan Terano Ini yang kita pasang Supaya Cepat Cepat Hidupnya Hidup ACnya Cepat naik gasnya Tidak delay Ataupun Harus kita gas dulu Baru dia naik RPMnya Kebanyakan seperti itu Kalau hidup AC ya Jadi Untuk Informasinya seperti itu Ini kita tes hidup ya Nah lanjut Kedua guys Selanjutnya Ketiga Dudukan Ini kita rubah ya guys Dudukan Untuk saringan hawa Kita buat adaptornya Penyambung dari Adaptor Karburator kijang Ke Saringan hawa Terano Covernya ini ya Kenapa saya buat adaptor Bila mana nih Konsumen tidak suka lagi Makai Karburator ini Kembali yang Aslinya Dia tidak Ini tidak dirusak guys Ini tidak dirusak Tidak di Oprek-oprek Tidak di apa-apain Jadi tinggal Plug and ply Kedua Jadi kita pasang Adaptornya Seperti ini guys Ini kita bikin adaptornya ya Nah ini lekuan Ini tandanya Ke bawah ini Ini ada Tempat ininya Knocknya ya Jadi seperti ini Oke Ini posisi miring ya guys Tidak sama rata Dia miring Karena posisi Saringan hawa Seperti ini Kenapa miring harus seperti itu Tidak kena Seperti Dia tidak kena ini Busi Laboratornya Dan Pompa minyaknya Nah Ini Untuk di Adaptor Saringan hawa Oke Ini kita tes Lanjut Hidup Bikin Bikin cahaya Guys Oke Ini kita on Test starter Ini dapet RPM rendah guys 500 atau 600 Pertama hidup Ini kita hidup Mana sih Ini ya Ini RPM nya naik Jadi kenapa saya bilang Wajib pakai yang Ori Karena Ori Isapannya lebih kuat Kalau kita pakai Paku masih yang KW Isapannya Lemah guys Jadi Sewaktu Harus kita gas sedikit Gini Baru naik RPM Nah Ini kita gas pun Seperti ini Tetap di RPM nya guys Nah Oke Kita matikan Nah sih Nah hidup turun ya Kelihatan ya Hidup masih Ini pun kita gas pun Seperti juga RPM nya guys Di rumah Oke Nah ini untuk Nissan Terano kita Ini konsumen kita Yang dari Rantum Rapat Buat beliau Yang melihat Youtube kita Terima kasih banyak Ya guys Terima kasih Sudah datang Jauh-jauh Dari Rantum Rapat Kemari Oh Tambahan satu lagi guys Busi kita ganti Busi kita ganti Supaya lebih maksimal Lagi pembakarannya Dan pengapian Juga kita geser ya Asteking ini Kita geser Supaya Konsumsi minyak Dan bahan bakar Dan apinya Sesuai Nah ini mesin tenang Normal Nah sekian ya Ini untuk Nissan Terano ya guys Buat teman-teman Yang mau Masangan Karburator Boleh Merapatnya Bengkel kita Geraha Splish Mobil Jalan ke Pertahunjung Gang Baru Medan Helvetia Nah ini Hasil-hasil Yang kita Perbaiki Jadi ini ada Dua selang Selang ini Nanti untuk Asteking Atau distributornya Untuk penarik vakumnya Ini yang Untuk vakumnya Ke Asteking Dan ini Dari carburator ya guys Nanti kita Dia ada disini Aslinya Tambungannya Kita pergunakan Tetap ini ya Intinya sih Kita kerja untuk Biar rapi Bagaimana Tetap mempergunakan Yang Standarnya Merubahnya Dan Bila mana Bosan Dapat kita Pasang kembali Tidak merusak Yang lama Oke Nah ini Untuk Nissan Terano K242400 Sisi Terima kasih Salam Geraha Terpismobil Ini guys Pemakaian Ban Ban 31 150 R15 L Oke Terima kasih